Hujan deras disertai angin kencang pada Kamis pagi menekan jumlah titik panas di beberapa wilayah di Aceh yang sehari sebelumnya mencapai 49 titik panas. Hujan yang terjadi di wilayah Bandar Aceh, Aceh Besar, Sabang hingga ke Calang, Aceh Jaya menekan atau menghilangkan jumlah titik panas, terutama di wilayah Aceh Besar. Sedangkan wilayah Barat Selatan, cuaca masih berawan dan belum hujan hingga Kamis pagi. Hujan dan angin kencang yang membuat cuaca fluktuatif hingga beberapa hari ke depan terutama pada wilayah Bandar Aceh, Aceh Besar, Sabang dan Calang, Aceh Jaya. Hal ini diperkirakan akan menekan jumlah titik panas yang ada di wilayah tersebut. Kondisi ini tidak terjadi di wilayah Barat Selatan Aceh yang mempunyai titik panas terbanyak. Cuaca fluktuatif terjadi karena gangguan cuaca di wilayah Filipina yang berdampak pada sebagian wilayah Aceh. Sehari sebelumnya, jumlah titik panas yang terdeteksi mencapai 49 titik. Daganraya merupakan wilayah yang paling banyak titik panasnya. Yaitu 17 titik, Aceh Barat 10 titik, Aceh Tengah 7 titik, dan sejumlah daerah lain seperti Gayolues, Sebulu Salam, Aceh Besar dan Aceh Jaya. Namun Kamis pagi, titik panas terpantau nihil dari citra satelit Terra Aqua. Menurut perakiraan BMKG, satelit Terra Aqua mempunyai kelemahan dalam deteksi sensor panas. Yaitu apabila suhu titik api di bawah 32 derajat tidak mampu terlihat. Padahal titik panas suhunya minimum 42 derajat Celcius. Daerah pertumbuhan angin dan juga daerah bilokan angin itu yang membuat masa udara di wilayah Banda Aceh terkumpul. Sehingga membentuk awan-awan hujan dan juga diiringi dengan angin kencang. Untuk beberapa hari ke depan kita prediksi masih terjadi di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Namun intensitasnya sedikit berkurang. Sementara itu, akibat cuaca yang fluktuatif hingga dua hari tersebut, wilayah utara Aceh seperti Sabang, Aceh Besar, Pidi, dan pesisir Barat Selatan Aceh diminta waspada terutama wilayah perairan Sabang, Utara, Barat, dan Selatan Aceh yang ketinggian gelombang dapat mencapai 3,5 meter. Sedangkan wilayah Barat Selatan Aceh yang tidak terdapat banyak titik panas tidak berpeluang hujan, tapi cuaca cerah berawan hingga akhir Agustus mendatang.